Hai hai hai, Assalamualaikum, ketemu lagi nih bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Belak-belakan, gubernur jatim terpilih sebut janji-janji besar Jokowi sudah terlaksana, ditulis oleh Ahmad Maulana di SeaWorld.com. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melaksanakan semua janji yang pernah dibuatnya. Dalam hal ini, Jokowi dan Kofifa Indar para wangsa jelas memenuhi kriteria tersebut. Meskipun tidak masuk dalam jajaran tim sukses nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifa Indar para wangsa memenuhi janjinya untuk tetap memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi. Hal tersebut tentu saja menjadi angin besar yang menyejukkan, terutama bila mengingat bahwa kedua figur nasional tersebut bukan sekedar politikus semata, melainkan juga adalah pemimpin yang memang secara langsung bertanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya. Bila karakter pemimpinnya saja sudah sebaik itu, maka bisa dipastikan betapa akan amat beruntungnya masyarakat karena banyak amanat rakyat yang diemban mereka akan benar-benar dijaga serta dilaksanakan perrealisasiannya. Pemberian dukungan Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifa Indar para wangsa terhadap Jokowi dilakukan melalui jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN. Seperti dilansir dari tribunwow.com, dari kompas.com, Gubernur Jawa Timur yang memang menjabat Dewan Pengarah JKSN tersebut tak ragu memberikan dukungan pada Jokowi untuk menjadi presiden dua periode. Karena menurut Kofifa, program dan janji-janji yang pernah diberikan Jokowi, sebagian besar memang sudah dipenuhi. Menurut beliau, sebetulnya program-program dan janji beliau sebagian besar sudah terlaksana. Seperti misalnya ingin Pertamina di atas Petronas, hari ini sudah bisa. Beliau ingin mengajak masyarakat Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan memiliki saham mayoritas Freeport 51% dan itu pun juga sudah, ujar Kofifa, selepas menghadiri deklarasi JKSN Lamongan beberapa hari lalu. Begitupun dengan Blok Mahakam, sudah 100% milik bangsa Indonesia. Juga Blok Rokan, 100% dimiliki Indonesia. Masih menurut Kofifa, beberapa hal tersebut menjadi indikator keberhasilan Jokowi sebagai seorang presiden. Ucapan Kofifa jelas bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai politikus nasional yang paham akan asam garam dunia perpolitikan negeri ini, tentu saja Kofifa juga amat memahami betapa sulitnya bagi seorang Jokowi terlepas dari kapasitasnya, sebagai presiden maupun sebagai pribadi, untuk merealisasikan semua janji-janji tersebut yang bahkan tidak berhasil dilakukan oleh presiden-presiden yang sebelum Jokowi. Tidak hanya itu, bahkan segala prestasi yang berhasil diraih oleh Jokowi tersebut selama masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia, yang masih seumur jagung itu juga masih saja banyak dikecam, dengan bermacam caci magi beraroma sangit sebagai program goblok dan sebagainya. Tanpa pernah para pencaci tersebut mengaca diri, sudah sebesar apa prestasi yang pernah mereka berikan untuk negara dan bangsa serta masyarakat. Lebih lanjut, Kofifa mengungkapkan harapannya jika nanti Jokowi kembali terpilih sebagai presiden. Untuk Jawa Timur, saya ingin double track Surabaya-Banyuwangi, itu mimpi saya. Sekarang jalan tol sudah sampai Probolinggo. Kalau sudah terbangun semua, maka kita bisa membantu aksesibilitas dan kemungkinan kita bisa membuat tiga titik destinasi wisata strategis. Ada di Jember, Situ Bondo, dan kemudian ada di Blue Fire di Bondowoso. Untuk Blue Fire di Ijen itu hanya ada di dua dunia. Jadi nanti kita akan fasilitasi semua sebagai starting point untuk menambah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat jelasnya. Mengutip dari surya.co.id, Kofifa juga mengaku yakin jika suara untuk Jokowi Ma'ruf Amin nantinya bisa melebihi perolehan suara yang ia dapatkan saat pemilihan gubernur lalu. Caranya adalah dengan memaksimalkan sapaan pada masyarakat dan pengamanan hingga titik-titik pasca coblosan, yaitu pengawalan, pengawasan, dan pengamanan hasil. Kofifa berjanji akan mensinergikan programnya dengan program dari Jokowi Amin jika sudah dilantik menjadi gubernur. Bagaimanapun juga, sejarah mencatat betapa begitu lama Petronas melambung sebagai salah satu dari sekian banyak perusahaan terbaik di dunia. Sementara di sisi yang lain, Pertamina tak kunjung menunjukkan kinerja terbaik yang dimiliki hingga berdar sawarsa, hingga gonta ganti ke pemimpinan negeri. Malah yang ada, isu-isu negatif tentang Pertamina yang dijadikan sapi perah pun dipundi oleh kelompok tertentu. Dan baru di era Jokowi, Pertamina mampu menunjukkan taringnya, mampu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu yang terkuat dari negeri ini, yang kebal serta bersih dari campur tangan mafia migas dan sebagainya. Itu baru Pertamina, belum Freeport, yang semuanya melalui proses yang amat menggelegar, saking mengagetkan banyak pihak serta saking banyaknya kepentingan yang tersinggol, yang tidak segedar lokal semata, mainkan juga lintas negara dengan pihak negara adidaya adikuasa yang berseberangan kepentingan, yang akhirnya tetap dipaksa untuk tunduk terhadap seorang Jokowi. Belum lagi blok mahakam, belum lagi blok rokan, serta belum lagi-belum lagi yang lainnya, yang kian membuktikan betapa amat beruntungnya Indonesia karena memiliki seorang presiden yang bernama Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwad.com. Redeksi TV Jurnal mengucapkan selama tahun baru 2019. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Jijepamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!